Sosok-sosok penting OPM bertumbangan, Satgas Kartens cegat komandan KKB di jalan. Satu persatu, sosok-sosok penting OPM berhasil diamankan Satgas gabungan TNI Polri. Terbaru, seorang pentolan KKB yang dianggap sebagai salah satu komandan berhasil ditangkap, Jumat, 17 Mei 2024. Dia adalah Penny Kekei. Selama bergabung dengan KKB, Penny Kekei punya nama alias dengan sebutan Petrus Kekei. Sepat terjangnya bukan main-main, termasuk memiliki peran sebagai pemasok senjata api ilegal. Mengutip siaran pers resmi dari Satgas Kartens, penangkapan dilakukan Satgas Kartens bekerja sama dengan anggota Polres Dogiay. Penny Kekei ditangkap di wilayah Dokogi Paniai, Penny Pekei alias Petrus Pekei. Yang bersangkutan merupakan komandan operasi umum markas Dokogi. Penangkapan ini terjadi di kampung Ekaw Gida, tepatnya di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, pada Jumat, 17 Mei 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombespol Faisal Ramadhani, mengatakan, Penny Kekei sejak akhir 2016. Petrus Pekei ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukannya pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Wittai, Distrik Yatamo Paniai. Korbannya saat itu adalah Nikolas Warabai. Dalam keterangan itu dijelaskan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus Pekei sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pekei ditangkap setelah dilakukan pemantauan terhadapnya selama kurang lebih tiga jam. Ia kini telah dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapores Nabire. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam keterlibatan Petrus dalam jaringan KKB. Diketahui Petrus Pekei dikenal dengan nama alias yaitu Penny Pekei dan memiliki posisi penting sebagai komandan operasi KKB di markas Doko Gepaniai. Penangkapan ini menunjukkan keseriusan Polri melalui Satgas Operasi Damai Kartens 2024 dalam melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan kamtip mas di milayah hukum Polda Papua. Sebelumnya, setam sim sudah keluar dari OPM dan menyatakan kembali ke pelukan NKRI. Padahal, sepak terjangnya bersama OPM cukup mengerikan, termasuk terlibat pada kematian empat anggota polisi. Terima kasih telah menonton!